Shut up and sit down. Mantap bisa beli mobil dari hasil jual uang kuno. Ricky Daniel Karokaro merasa beruntung saat pertama kali menemukan uang kuno pecahan 100 rupiah tahun 1958 dari dompet kakeknya. Dari uang itu, Ricky akhirnya serius di bidang numismatik. Kini ia telah memiliki toko dan bisnis uang kuno. Awalnya ini hobi. Saya menggeluit numismatik berawal dari dapat duit kuno selembar uang 100 rupiah tahun 1958 jenis kertas dari dompet mendiang bolangkuh kakek. Uang murah dan harga pasaran paling 10 rupiah ribu. Enggak dijual karena nilai historis. Ibarat rumah, itu peletakan batu pertama sebagai pegiat numismatik dan pengusaha uang kuno, kata Rishi di Palladium Mall Lantai 3. Ricky bilang, setelah memiliki uang kuno yang didapatnya dari dompet kakeknya itu, ia menjadi tertarik untuk mencari dan mengumpulkan jenis uang kuno lainnya. Dari uang bolang saya itu, lama-lama kumpul-kumpul sedikit akhirnya jadi punya koleksi uang kuno pribadi 300 lembar lebih. Saya punya uang dari zaman Belanda tahun 1832 nominal 5 gulden. Uang kuno koleksi saya semuanya uang lokal Indonesia sejak zaman Belanda katanya. Setelah punya banyak koleksi dan relasi, Ricky pun terpikir untuk menjadi kena hobinya ini ladang mencari keuntungan. Kalau yang untuk bisnis saya punya sekitar 500 ribu lembar uang berbagai jenis, seri, nominal, tanda tangan, dan warna baik uang kertas maupun koin, katanya. Kata Ricky, bisnis uang kuno sangat menjanjikan. Perhari ia bahkan bisa raup untung capai 500 rupiah ribu dengan membeli dan menjual uang kuno. Bisnis uang kuno ini menjanjikan, perhari bisa dapat 500 rupiah ribu. Paling mahal saya pernah jual uang Belanda 500 gulden seri wayang, 100 gulden seri wayang 2 lembar, 50 gulden seri wayang 5 lembar, dan 1 gantang uang koin perak Belanda. Itu saya beli dapat dari kakek-kakek warisan orang tuanya, saya beli 20 juta rupiah dan saya jualnya 200 juta rupiah. Dari itulah saya bisa beli mobil, katanya. Saat ini di medan jumlah pegiat numismatik ada sekitar 30 orang. Kalangan pengusahaan paling banyak, itu dari etnis Tiongkok. Kalangan militer, polisi, mahasiswa, pelajar, dan pedagang. Sebenarnya pegiat numismatik ini sudah ada dari 1990. Tapi di medan baru 2 tahun belakang, bebernya. Setiap uang yang terbit, dicetak dan diedarkan di Indonesia, mulai sejak zaman Belanda hingga sekarang dari tiap seri, gambar punya arti dan sejarahnya masing-masing. Uang di antaranya dicetak dan diedar sesuai kondisi zamannya. Menariknya, dari uang kuno itu kita bisa tahu banyak cerita sejarah Indonesia dari setiap gambar, warna, simbol, seri, dan tanda tangan pada uang itu. Dari beberapa uang Indonesia, ada beragam jenis mata uang sebelum akhirnya dicetak secara tunggal oleh Bank Indonesia. Sebelum ada Bank Sentral di Indonesia, uang dicetak oleh setiap pemerintah daerah. Ada banyak mata uang daerah, dan dari situ kita bisa tahu cerita sejarah tiap-tiap daerah dari uang yang beredar saat zaman itu. Misal, ada uang pemberontakan yang diterbitkan Kapten Simbolon di Sumatera Selatan karena tidak sepakat dengan pemerintahan Soekarno yang sepakat dengan adanya PKI pada saat agresi kedua pasca kemerdekaan, kata Riki. Terima kasih telah menonton!